Jauh, 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 oh udah jauh, sorry ya rambut gue lepek gue mau ketemu El Rando soalnya lo tau lah ini laut ya kan, eh beneran lepek sumpah ya seberang menit lagi nih, iya, gapapa lah, oh lu tak dulu, gapapa tak dulu aja 상t Pacak Mac O iP 어제 soalnya ngem-nemij Cu Pengre Claire yoko musik Jauh Jauh Majd 20 Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 challenge, terus abis itu how to, tips, kecuali music video, kalau misalkan video clip, music video yang bisa dibikin Jakarta Bitbos juga itu standarnya 3 menit, karena kan gak mungkin kalau video clip 10 menit paling kecuali itu doang berarti gambar, audio, percayaan, audio sama konten yang didalamnya itu harus menarik sekarang bayangin kalau misalkan gue bisa bikin video kayak sekarang jalan-jalan ke pulau, ngasih liat keindahan Indonesia, alam terus abis itu gue bisa bikin video cuma di rumah, masak telur ceplok, terus nyapu ngepel itu kan pasti gak menarik buat ditonton, makanya ada hari-hari yang kayak gitu dimana gue gak nyalain kamera dan terpaksa hari-hari kayak gitu tuh emang gue fokusin, jadi waktunya gue pake dimana itu adalah hari dimana gue fokus buat ngedit doang atau meeting gitu gue bakalan bikin video question and answer sama fans oke karena interaksi sama fans sama penonton itu sangat penting dan salah satu untuk menjaganya adalah bikin ngasih buka apa ya buka video untuk kita menerima pertanyaan dari mereka yang akan kita jawab di video, jadi kita kumpulin 20 pertanyaan dari 100 pertanyaan nanti di video selanjutnya orang-orang yang udah kita jawab biasanya itu ntar dulu yang belum pernah kita jawab kita jawabin jadi itu adalah salah satu cara buat berinteraksi sama fans kalian, sama temen-temen kalian yang nonton kalian di youtube kalo misalkan pemilaian pertanyaan lu bikin tematik gitu atau gimana sih kalau gak? buat pertanyaan gitu ya, kayak tadi ngumpulin lu bikin tematik atau kayak gimana? gue biasanya open aja, lu mau tanya apa aja boleh? kebanyakan pertanyaannya apa sih? biar kalau youtube kan bisa dibilang ringan ya maksudnya gak informatif banget gitu justru kebanyakan pertanyaannya tuh yang kayak teknik terus abis itu cara vlogging terus abis itu sampe pertanyaan-pertanyaan pribadi juga ditanya kapan nikah gitu ya tapi lu gak masalah gitu maksudnya untuk berbagi disitu ini kan lu juga youtuber gitu terus lu ngasih tau teknik segala macam, lu gak ada masalah sama lu sharing kayak gitu iya gua dari awal, dari tahun 2009, ya dari tahun 2010 dimana youtube tuh ibaratnya belum terlalu ditonton banget gitu ya penonton gua juga masih dikit banget itu gua udah bagi-bagi teknik gimana caranya ngebeatbox gua kan selalu dengan senang hati bagiin ilmu, bagiin teknik gua, bagiin tips-tips yang bisa gua kasih yang menurut gua tapi kalo komentar yang paling selama lu bikin youtube gitu, yang paling bikin lu keki atau yang paling lu inget waktu itu komentar yang macam kayak gimana sih kayaknya mungkin mengenang gitu di hati lu gitu apa ya? misalnya gini, kebanyakan komentar-komentar di youtube itu mungkin gak cuma gua udah ngerasain itu kebanyakan gak masuk akal contohnya? ya apal ya? misalkan dasar lu bikin karya yang gak berguna terus abis itu lu bales gak sih kalo kayak gitu? enggak komennya gak lu bales? komennya gak gua bales? kalo misalkan ah Nima beatbox lu cupu gitu tapi gua perform lebih banyak dari yang ngatain kasarnya gitu kalo misalkan gua bales tapi kan ini gak tapi gua tetep bikin tutorial gitu jadi walaupun ada yang ngatain gua lebih lihat yang pada terima kasih bang udah bikin gitu itu yang gua lihat makanya gua selalu bilang stay positif aja gak usah terlalu ditanggepin gitu berdebat sama mereka pun gak bakalan selesai gitu karena kalo pun kita bener dan mereka salah mereka tetep bakalan ngotot jadi intinya gak usah bales komen atau gimana? gak usah gak usah bales komen gitu gak usah bukannya gak usah bales komen gak usah bales gak usah bales komen yang negatif-negatif gak usah dibales atau gimana? ya gak usah dibales kalau yang negatif gak usah dibales gitu jadi buat para geng Skuy Selebtube Selebtube atau Selebtube TV? Selebtube TV Selebtube TV tetep ikutin update dan info-info dari Selebtube karena info yang mereka berikan ini sangat berkualitas dan menarik semoga kedepannya makin sukses lagi dan gua bakalan selalu juga support kalian like, subscribe, comment, and share Selebtube TV ya like, comment, subscribe, share bagikan semuanya ke semua orang Selebtube TV sub indo by broth3rmax